Intro Laksmi sudah berhasil kabur Kita harus segera mencari dan menangkapnya Aku setuju dengan kanjengku istri Tidak kanjeng Kita tidak usah repot-repot mencari Karena aku tahu cara yang mudah Untuk menangkap Laksmi Bagaimana itu dimas Kanjeng Salam hormat hamba Hamba diutus oleh kanjeng ke bawah winara Untuk mengobati luka-luka kanjeng Hamba sengaja membawa obat ini Dari negeri seberang Untuk mengobati luka luar maupun luka dalam Dari derita oleh kanjeng Semoga Kanjeng mau Mumin mau batin Terima kasih telah menonton! 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 Saya akan meraih olhar! Terima kasih telah menonton! Lalu, sekarang sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Itu hal yang bisa kita lakukan. Menerima yang pergi. Menyambut yang datang. Kata-katamu begitu indah di Pangga. Tapi aku sama sekali tidak mengerti apa artinya. Aku... 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 Aku mau datang sebagai suami. Maukah kamu menikah denganku, Mawasri? Aku mau datang. Aku mau menikah denganku, Mawasri. Hidup bahagia suamanya sampai akhir hayat memisahkan kita. Terima kasih, Mawasri. Tidak! Mawasri tidak boleh menikah dengan siapa pun. Apalagi dengan Dwi Pangga. Itu artinya, dia lebih baik mati. Aku akan membunuhmu, Mawasri. Sekarang, aku akan bertapa untuk mengumpulkan kuatanku. Mawasri. 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 Atau porok. Ada apa, Νa? Apa yang kamu rasakan? Byung bisa melihat ada kegelisahan di matamu Oh, jagad de batara Sepertinya memang ada sesuatu yang dirasakan pangeran Varendra Katang Raspati harus tahu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terlihat begitu gelisah Sepertinya ada sesuatu yang dirasakannya Di mana dia sekarang? Dia ada di kamarnya, Kakak Baiklah, ayo kita lihat Pak Varendra Ada apa, Varendra? Kamu baik-baik saja, kan? Kamu benar, Pak? Kelihat saja putra kita merasakan sesuatu Sepertinya Varendra ingin kita mengikutinya, Kakak Ya, ayo kita lihat Terima kasih telah menonton 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 aku tidak mau sebagai putra mahkot tidak bisa menegakkan kalian besok pagi kalian harus bersiap untuk mandi dan menjalani hukuman gantung kurang ajar kalian pikir kalian belum membunuh kami dengan mudah tamat niwan kita Lakshmi kita tidak bisa lolos kita pasti mati Pak Mini bisa terkutuk ini semua gara-gara kamu gara-gara anak siahmu itu ini semua bukan salahku Paman ini semua karena kesalahan kalian sendiri tapi kehadiranku disini bukan untuk mencari kesalahan tapi aku datang untuk membicarakan hukuman gantung yang akan kalian jalani besok hukuman itu adalah cara untuk membuat orang tersadar dari kesalahannya agar tidak sampai mengulanginya lagi tapi jika orang itu dibunuh maka kesempatan itu langsung akan hilang eh bicara saja yang jelas jangan berputar-putar aku hanya tidak ingin kamu dan Paman di Pangkara menerima hukuman gantung aku sudah kehilangan satu anakku dan sekarang aku juga harus kehilangan satu anakku lagi aku bukan anakmu Pak Mini meskipun kamu itu sepupuku Lakshmi tapi umurmu sama persis seperti putriku dan aku sudah menganggapmu sudah seperti putriku sendiri aku tidak ingin memiliki biung seperti kamu biungmu sudah mati oleh karena itu Lakshmi karena biungmu sudah meninggal kamu tidak akan pernah tahu bagaimana rasa kasih saya seorang biung coba kamu pikirkan baik-baik aku kehilangan putriku sejak dia lahir dan kamu kehilangan biungmu sejak kamu lahir sebenarnya sejak dulu kita bisa saling mengisi kekosongan itu tapi tidak pernah terjadi karena semua punya kepentingan masing-masing dan yang menjadi korbannya adalah kita semua aku akan berusaha berbicara pada Kaman Danu untuk membatalkan hukumanmu asal kalian mempertobat pentingan bualanmu Pak Mini untuk apa aku merasa penyesal karena aku tidak pernah melakukan dosa ataupun kesalahan kamu tidak perlu membohongi hatimu sendiri Lakshmi air matamu sudah memberikan segala jawabannya aku menyesal Pak Mini aku benar-benar menyesal seandainya saja waktu bisa diputar aku tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti ini semoga Sang Hyang Wiyi mendengar penyesalanku Lakshmi Pak Mini Pak Mini Pak Mini Anca dan sampai jumpa di video'res Terima kasih summer Terima kasih telah menonton enjoy berriang Terima kasih telah menonton 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 Terimakas Terima kasih telah menonton 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 Tolong 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 Ada suara kucing yang minta tolong Terima kasih anjing Terima kasih telah menonton 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 Kucing cantik, kamu tidak usah berpikir untuk balas dendam segala Lebih baik kita pacaran saja Pacaran? Iya kucing cantik, aku benar-benar jatuh cinta sama kamu Kamu maukan menerima cinta aku? Baiklah anjing tampan, aku dengan senang hati mau menerima cintamu Terima kasih kucing cantik, marilah sekarang kita cari sempat pacaran yang romantis Kita tidak usah memikirkan apa-apa lagi selain cinta Bagaimana? Kamu sangat pintar merayu perempuan Anjing tampan, aku benar-benar terbuai rayuanmu Uba, 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 uba Uba, uba, uba Uba, 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 uba Engkau, laksana, rembulan yang mampu menginari hatiku Uba, 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 uba Uba, 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 uba Uba, uba, uba banyak anak-anak ini siapa ya 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 ini anak-anakku dan sekarang ini juga jadi anak-anakmu ya 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 kenalkan ini popo barumu masa tau-tau anakku sudah dipaten pang apapun 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 dunia bintang nih neng Andin iya neng Andin neng Andin di Kucayan di mana neng Andin neng Andin di Kucayan di Kucayan di Kucayan di Kucayan hai 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 di maaf kalau kehadiranku sudah membuat kamu terkejut tapi aku di sini karena aku kangen sama kamu kakak kamu jangan kurang ajar ya Andini aku kesini hanya ingin melanjutkan persyaratan yang pernah kamu berikan bukannya kamu sudah menikah bohong pernikahan itu bohong aku udah dibohongi sama perempuan ondel-ondel itu membohongimu iya waktu belum nikah lu gak jujur kalau anaknya itu banyak sudah nikah ternyata bener anak itu suka dipaten neng Andin boleh ya aku diberi kesempatan sekali lagi aja untuk melanjutkan persyaratan baiklah Kakang aku akan memberikanmu kesempatan lagi ya bener neng Andin kamu memberikan kesempatan aku untuk melanjutkan persyaratan itu terima kasih neng Andin sekarang kembalilah kalian ke Banyu Biru dan mulailah hidup baru aku harap apa yang sudah terjadi kepada kalian bisa dijadikan pelajaran agar kalian tidak melakukan kejahatan lagi ya kami ucapkan banyak terima kasih kemandan dan kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi iya terima kasih kemandan tapi sebelum kami pergi bolehkah kami bertemu dengan Pakmi kami ingin mengucapkan baiklah Laksmi silahkan saja terima kasih terima kasih Pakmi karena kamu telah menyelamatkan kami dari tiang gantungan aku akan mengingat selalu kebaikanmu asal kamu dan Laksmi benar-benar mau bertobat tidak mengulangi perbuatan sesat kalian aku sudah sangat senang aku tahu aku salah aku juga tahu aku tidak bisa menghadirkan hati kembali ke sini 4 minit tapi aku janji aku akan mengisi kekosongan kamu aku ingin sekali menjadi eratis walaupun itu tidak bisa aku siap berbagi dengannya aku ingin menjadi anakmu untuk menggantikan hati yang sudah pernah terima kasih Laksmi aku sangat senang mendengarnya ngomong kosong apa ini dengannya selamanya kamu tidak pernah bisa menggantikan Nairati karena kamu bukan putriku Nairati aku tahu aku siapa Rizfat dan semua yang kamu katakan itu benar aku juga tahu kenapa kamu begitu marah padaku dan Romoku bagus kalau kamu tahu aku mana kenapa kalian masih ada di sini cepat bawa Bobo keluar dari ruangan ini dan pergi dari sini karena aku tahu kalian adalah pembunuh terima kasih jaga sikapmu tolong hargai putriku yang mau merubah diri berubah seorang pembunuh tetap akan menjadi pembunuh nah sudahlah Lasku lebih baik kita tinggalkan tempat ini keturun terus anggap kamu PPE kamu sudah mengganggu yang bodoh kenapa kamu menyelamatkan orang yang telah membunuh putri kita Kenapa 凌 So